Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya kita berjumpa lagi, welcome back to my youtube channel Oke guys jadi di video kali ini, sesuai menuju dalam channel yang udah kalian baca nih Hari ini aku mau kasih make up yang simple banget ke kalian semua Karena kebetulan hari ini aku lagi ada acara Jadi aku sekalian ingin menyapa kalian semua sambil aku bermake up Karena udah lama banget kan aku gak bikin make up tutorial Dan kali ini aku mau buatnya make up yang simple aja Sepertinya juga aku rencananya make upnya tuh no foundation Jadi untuk kalian yang kurang suka pake foundation tapi ini tetep bermake up Mukanya tuh tetep ingin terlihat fresh, kalian lucu banget sih tentang video ini dari alas sampai akhir Jangan di skip, oke deh tanpa lama-lama kita langsung aja ya guys mulai ke videonya Just keep watching Oke jadi for your information ini aku udah pake skincare Jadi kulit aku insya Allah udah siap banget nih untuk bermake up Ini aku pake kerudum yang simple dulu karena biar nanti kerudum pas untuk perginya tuh gak kotor gitu ya Nah kali ini karena aku pengen buat make upnya super simple no foundation Jadi aku langsung aja ke step aku pake concealer Karena kalo pake concealer tuh bisa sedikit membantu banget sih kalo kalian yang punya drug cycle Kayak aku terus kayak bekas-bekas rat gitu Kalo itu biasanya kayak untuk dibawah mata Dan di bekas-bekas rat gitu loh Kedulain aja Oke ini udah aku ratain ke seluruh muka aku walaupun aku pake concealer Tapi looknya seperti aku pake foundation kan Jadi nanti makeup tuh gak terlalu berat gitu loh Rasanya tuh gak seperti kayak kita pake foundation Pake bedak tabur aja Kusuka banget sama bedak tabur ini Ini yang setnya 02 dari Barenglis Pertama aku kayak ngetik dulu di bawah mata aku Lanjut dibawurin dia Pokoknya ini makeup mahal aku ya simple banget Kayak eyeshadow dari Wardah yang warna hitam ini Karena gak bikin alis tuh jadi kayak tebel mencong banget gitu loh guys Setelah alis udah Karena ini makeupnya simple tapi ke arah semi formal Aku tetep pake eyeshadow Nah tapi eyeshadownya tuh warnanya yang kalem-kalem aja Bukan yang glam gitu Jadi aku pake warna ini yang kayak ke coklat keping-pinar gitu galis Ini matanya kok segitu pasti Aku pake ini karena agak guling-guling ya Guys sorry banget ya aku jadi pindah posisi gini di depan rumah aku Karena hari ini kebetulan rumah aku lagi mati listrik Jadi lampunya tuh mati jadi daripada kalian terganggu dari segi pencahayaannya Jadi aku pindah ke posisi yang lebih terang Semoga kalian tetep enjoy tonton video ini ya guys Jadi aku tadi udah pake mascara untuk satu mata aku Dan ini satu lagi aku bakal tunjukin ke kalian semua tadi Sorry juga karena gak ke-record Jadi kalau untuk mascara aku udah love banget sama mascara ini Cara pake mascara tuh aku juga sama si sebelum dimaskarain di Jupiter beli dahulu Terus aku pake mascara aku pake sedikit eshiro Aku pake eshiro warna coklat ini untuk contour dikit aja Terus lanjut aku pake belasan Oke sudah terus aku pake lip tint Set terakhir aku pake highlighter Oke guys jadi makeup looknya seperti ini Finishnya super simple banget kan Tapi lumayan bikin muka kita tuh jadi lebih fresh Yup aku setiap berpergian apalagi kalau ada acara Aku gak pernah nge-skip body care-an Karena kalau muka udah oke tapi tangan kita keliatan belam dan kering gitu Kayak kurang juga kan dilihat sama orang-orang Nah jadi aku gak pernah ketinggalan setelah bermakeup aku selalu pake body care aku pribadi Kalau kalian udah tonton video aku dan kenal aku lebih lama Kalian pasti tau banget kan body care favorit aku aku tuh pake body care apa Yup betul banget skylight lighten Jadi hari ini aku juga sekalian mau share lagi kegiatan rutin aku di rangkaian body care Yup guys jadi yang sudah kita ketahui semuanya bahwa skylight lightening tuh udah super-super lengkap banget Ada high care-nya, ada fast care-nya, dan ada body care-nya Nah untuk rangkaian di body care ini yang udah sering banget rutin aku lakukan dan share juga kalian semua Pertama tuh aku selalu pake body scrub-nya pada saat aku mandi Saat-saat kulit mati di kulit aku, terus aku lanjut pake shower scrub-nya yaitu sabunnya Terus lanjut, tapi yang ketiga itu aku pake body lotion-nya Nah sebenernya aku dari semua varian skylight lightening, aku suka banget sama semuanya Pengeluniannya, jadi kalau kalian pengen tonton lebih lanjut dari rangkaian body care Kalian bisa tonton di video video sebelum aku, aku udah review selengkapnya Tapi kali ini aku mau pake varian romasa Yup, kalau kalian juga pecinta skylightening, varian romasa ini adalah varian yang awal Sebel banget skylight whitening mengeluarkan body lotion dan aku kembali pake varian yang romasa Karena sekarang juga aku face-nya kayak pake warna pink-pink gitu dan romasa itu kan warnanya pink Dan sebenernya aku tuh awal suka sekali tuh aku suka banget sama yang romasa kan Tapi setelah berjalannya waktu, skylight terus mengeluarkan produk-produk terbarunya, varian-varian terbarunya Tapi aku tetep suka banget sama romasa Nah varian yang lain selain romasa itu sekali juga ada freshie Ini tuh sebenernya yang membedakan dari varian romasa dan varian freshie tuh tidak ada ya guys Mereka tuh hanya beda di bagian warnanya aja Kalau romasa warna pink, kalau freshie tuh warna kuning Dan kalau dari segi wanginya, romasa tuh lebih soft, wanginya lebih manis Dan kalau yang freshie lebih segar Dan untuk kandungannya kedua produk ini sama Yaitu mereka mengandung glutatian dan vitamin E Kegunaannya juga sama Body lotion ini punya manfaat untuk membantu kembapan kulit Mencerahkan kulit, membuat kulit lebih fresh Dan menutrisi kulit Nah untuk produk body lotionnya tuh skalat ini tetep sama ya guys Ini produknya tuh ukurannya 300 mili Dan harganya juga tetep sama, itu 75 ribu aja Jadi aku sekarang hari ini mau pake yang varian romasa Karena wanginya tuh super manis banget Tapi tuh sebenernya suka juga sama wangi dari varian freshie ini Karena dia tuh segar banget Jadi aku tuh pake mood aku setiap hari Sesuai sama varian-varian dari skalat ini Karena aku tuh udah koleksi banget semua variannya Dan aku pun udah abis berbotol-botol Menggunakan body lotion setiap hari Nah untuk teksturnya Kental gitu kan guys Jadi dia tuh kental mendekati cash dikit cair Jadi dia mudah banget meresap Pokoknya setiap hari Aku untuk mengawali aktivitas aku Aku tuh gak bakal nge-skip Menggunakan body lotion dari skalat ini Karena kalo aku gak pake Teka skip kulit aku tuh kering Dan kayak Gak fresh gitu loh kulit tubuh aku Wangi tuh enak banget sob Sesuai sama mood aku hari ini Nah kalian bisa rutin pake rangkain body care dari skalat ini Mulai dari body scrubnya Terus lanjut ke body lotionnya Karena setelah kita mengeksolasi kulit Kulit itu butuh nutrisi kembali Jadi untuk step terakhirnya Kita butuh banget pake body lotion Jadi skip sama sekali guys Dan kalian bisa pake pemakaian tuh secara rutin Agar mendapatkan hasil kulit yang mencerahkan secara maksimal Hey guys kalo kalian tuh bingung varian skalat ini tuh kan lumayan banyak banget kan Untuk body lotionnya Kalian bingung aku lebih oke varian yang mana sih gitu kan Nah menurut aku semua varian dan skalat ini tuh punya ciri khas wanginya tersendiri Kayak misalnya romansa itu manis, fresh itu lebih fresh Tapi kalo diantara romansa dan fresh Untuk segi wanginya aku lebih dominan, lebih suka ke yang romansa Tapi kalo misalnya aku moodnya pengen lebih semangat Pengen lebih seger gitu aroma tubuh aku Terus yang lebih kemewahan gitu Aku pake yang fresh Oke guys karena mukaku udah siap Aku udah bermakeupan Aku juga udah pake baju untuk berpergian hari ini Dan aku jadi semakin siap untuk mengalami aktivitas aku Karena aku rutin menggunakan body lotion dari skalat ini Oke guys cukup sekian ya video aku hari ini Semua kalian semua juga tetap semangat Mengalami aktivitas kalian di luar rumah maupun di dalam rumah Pokoknya aku recommend banget Kalian harus menggunakan body lotion dari skalat ini Agar kalian itu bisa menjalankan aktivitas kalian itu Penuh warna dan tetap semangat Karena aroma wanginya tuh akan terus menebar Di setiap aktivitas kalian gitu ya guys Oke deh, thanks for watching Have a nice day guys Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh